oke guys kali ini kita akan setting router hotspot poceran ya kan nah disini kita udah modifikasi di dalam box ya kan kita setting voltasenya dulu nanti kan kita pake poe 24 volt nah router ini 9 volt jadi kita kasih step down nah router aslinya tuh seperti ini ya kan kardusnya cuman kita udah keluarkan dari casingnya dan kita masukkan boxnya nah kita setting ya kan menggunakan hp kita masukkan dulu kodenya jadi kata sandinya itu di belakang routernya ya di belakang casingnya kita masuk dan kita cek dulu nih gatewaynya itu 192.168.0.1 kita masuk ke chrome dan kita ketikan nah disitu nanti masuk ke web portal dan kita buat password baru untuk masuk ke web portalnya lagi ya kan nah jadi kita diarahkan langsung ke quit setup jadi kita ini ke quit setup kita quit dulu ya karena quit setup itu settingan yang cepat ya kan nah kita kan gak mau settingan cepat kita settingan basic atau settingan expert lah ya kan nah kita ganti dulu IPnya ya kan sesuai dengan IP masing-masing ya kan kalau kita disini IPnya IP teratur ya jadi IPnya pakai virtualan nah jadi setelah kita konfigurasi dan kita oke nah untuk mempercepat kita keluarkan dari jaringan wifi nya jadi kita lupakan lalu kita masukkan lagi kalau menunggu itu lama bisa 2 menit kita keluarkan dan kita masukkan ke jaringannya lagi nah tadi kan kita masih IPnya masih 192.168.0.1 nah kita masukkan lagi ini kita IPnya berubah ya kita cek nih kita dapet IP berapa dari nah ini dia settingannya udah berubah ya kan IPnya juga udah yang kita setting tadi kita masuk lagi dengan IP yang kita setting ya kan kita 100.100.104.204 nah kita masuk dan kita disuruh masukkan password yang kita buat tadi ya kan ketika masuk kita langsung ke advance nya tadi ya kan kita ke advance dan kita sudah setting network nya kita sekarang setting wireless nya jadi setting nama wifi nya ya nama wifi nya ini terserah kalian ya kan karena kan ini di jaringan masing-masing ya kan kalau kita kan jaringannya aja ngospot nah jangan lupa security nya open karena kan kita ini voucheran yang gak pakai password jadi kita open jadi semua orang bisa masuk dengan menggunakan kode voucher gitu jangan lupa disini ada SSID yang kedua yaitu 5G terima kasih Terima kasih.